Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Aviva Balfas akan menjelaskan sedikit tentang cystic follicle yang terjadi pada sapi Cystic follicle merupakan kondisi follicle matang yang gagal dilopurasi pada waktunya dalam sikus estrus Menurut Arthur et al. tahun 2001, ovarium dikacang cystic apabila mengandung satu atau lebih cairan yang menetap di ruangan follicle lebih besar dari follicle yang matang Menurut Robert, tahun 1971, sebab dasar dari kejadian sisi follicle adalah kegagalan hipofisah melepaskan sejumlah LH Sebanyak yang dibutuhkan untuk ovulasi dan membentukkan korpus luteum Ada pun gejala klinis yang akan terlihat pada sapi yang mengalami cystic follicle yaitu yang pertama, lymphomania Nymphomania terjadi akibat adanya follicle yang tidak ovulasi sehingga terus-menerus menghasilkan hormon estrogen Kadang ini menyebabkan kembalinya birahi dengan jarak yang pendek secara terus-menerus Yang kedua yaitu adanya relaksasi legamentum sacrosiricum Kadang ini menunjukkan lymphomania yang sudah berlaku secara klinis dan menyebabkan pangkak ekor terus terangkat sehingga membentuk kegagok kebanjiran Dan yang terakhir, sapi akan menunjukkan gejala asus seperti pada umumnya Yaitu berupa pembesaran pada sofa, kebangkakan, dan keluarnya lanjir melalui sofa Menurut Van Holder et al. tahun 2006, ada dua penyebab utama kejadian kisah ovari pada sapi Yaitu adanya defek pada hipotalamus dan pituitari Pada masa folikulogenesis, runjakan hormon FSA menstimulasi munculnya gelombang folikel baru Dimana pada masa ini akan terdapat satu folikel dominan yang terseleksi Folikel dominan ini akan mensekretikan estrogen dalam jumlah yang semakin meningkat Sehingga dengan berkembangnya folikel Folkogen akan memberikan positif feedback atau umpan balik positif Terhadap hipotalamus dan pituitari Sehingga terjadi pelepasan GLR HeartSearch Center yang menstimulasi LH HeartSearch Adanya defek pada hipotalamus dan pituitari Menyebabkan hipotalamus tidak sensitif terhadap umpan balik estrogen Sehingga tidak terjadi LH HeartSearch Akibatnya folikel 12 tidak akan mengalami ovulasi Dan akan terus berkembang menjadi histofolikel Kemungkinan lain yang terjadi adalah defek pada hipotalamus Menyebabkan gangguan pada pelepasan GLR HeartSearch Sehingga tidak terjadi LH HeartSearch Folikel gagal ovulasi bahkan tumbuh menjadi kista Yang kedua Dapat disebabkan akibat adanya defek pada folikel atau ovarium Efek pada folikel dominan Seperti kelainan ekspresi reseptor dan kelainan produksi estrogen Juga berpengaruh terhadap produksi estrogen yang tidak cukup Untuk merasak atau menstimulasi GLR HeartSearch Center Pada hipotalamus Hal ini juga menyebabkan tidak terjadinya LH HeartSearch Sehingga folikel dominan tidak akan mengalami ovulasi Dan terus tumbuh menjadi kista Kedua penyebab utama di atas Dapat mengaruhi oleh beberapa faktor predisposisi Yaitu faktor genetik Secara langsung Faktor genetik dapat menyebabkan defek ovari Dan defek hipotalamus akibat kelainan genetik Selanjutnya Tapi pada periode atau bulan awal postatus Akan mengalami negatif energi balance Hal ini dikarenakan energi yang diperlukan untuk memproduksi susu Lebih besar dibandingkan dengan energi yang diperoleh pada inseks pakan Pada masa ini akan terjadi penurunan hormon insulin Penurunan konsentrasi plasma perifer IGF-1 Dan penurunan hormon leptin IGF-1 memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan folikel Selain itu, IGF-1 bersama insulin secara tidak langsung dapat merangsang proliferasi sel folikel Pada periode awal postatus Jika keadaan leptin tinggi L-hacid tidak akan terjadi Dan itu akan terjadi peningkatan non-esterified fatty acid Dan peningkatan beta-hidrosibutirat pada keadaan negatif energi balance Non-esterified fatty acid merupakan Hasil non-esterified fatty acid dan beta-hidrosibutirat merupakan hasil glukoneogenesis lemak Yang dapat berperan menurunkan insulin Selain itu, non-esterified fatty acid bersifat sitotaksi pada selu jenis sel Termasuk sel-sel gandulosa dan sel TK Di mana sel ini diperlukan untuk memproduksi estrogen Kekurangan estrogen dapat berdampak pada gagalnya L-harset Yang berakibat pada kegagalan ovulasi yang berujung Terjadinya pembentukan istab kembali Ada pun garapi yang umum digunakan pada kasus istik folikel yaitu sediaan GNSH Menurut May Daswa tahun 2007, GNSH bekerja menstimulus sintesis dan pelepasan gonadotropin dari hipofisa anterior Gonadotropin telah digunakan secara luar sejak tahun 1970-an untuk mengatasi sistik folikel Ada pun sediaan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif yaitu sediaan HCG Atau Human Chorionic Gonadotropin Yang memiliki fungsi sama dengan LHE yaitu dapat merangsang pematangan awasi dan ovulasi Namun, menurut Kessler dan Gerferik tahun 1982 Kelebihan pengobatan sistik folikel dengan GNRH dibandingkan dengan HCG adalah GNRH memiliki molekul yang lebih kecil Tidak menimbulkan respon imun yang bisa terjadi pada pengobatan memakai HCG Pengulangan pengobatan dengan GNRH tidak menyebabkan efek samping Seperti timbulnya reaksi anafilaksis yang bisa timbul pada pengobatan dengan HCG Sekian sedikit penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh